Kote Stasi Politik Pilkada 2024 memberikan banyak kejutan dengan terjadinya pergeseran kekuatan dukungan pada beberapa wilayah. Salah satunya yang menarik di Pilkada Jawa Tengah, di mana Andika Perkasa Hendra Prihadi, calon yang diusung PDIP, dari hasil hitung cepat sementara kalah dari Ahmad Lufitas Yassin yang diusung oleh Kim Plus. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus bilang kalau saat ini Jawa Tengah bukan lagi disebut kandang banteng. Melainkan kandang bansos dan partai coklat. PDIP meyakini meski suara PDIP di Jawa Tengah khususnya persentase suara Andika Hendi kalah dibanding Ahmad Lufitas Yassin, namun pemilih banteng masih tetap setia dengan PDIP. Dan jika saudara-saudara bertanya apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, ya dalam arti pemilihan gubernur dari sisi suara dibandingkan antara suara pemilu legislatif dengan hasil pemilu kandang gubernur itu dua kali lipat. Dari 25,9 persen menjadi lebih dari 40 persen. Apakah masih kandang banteng? Yes. Pemilih kami masih tetap setia bahkan bertambah. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI perjuangan kandangnya sekarang di Ibu Kota Jakarta. Sementara Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo merespon, anggapan berhasil membobol kandang banteng di Jawa Tengah. Sementara soal kalahnya Ridwan Kamil di Pilugub Jakarta versi hitung cepat, ia minta ditanyakan langsung ke RK. Jokowi menambahkan, jika ada kecurangan, Jokowi minta dibuktikan saja dan laporkan ke bawah seluatau MK supaya bisa dibuktikan. Disebut Bapak yang mau merangkannya Pak? Bapak, apikan saja. Jangan ada kebunan-kebunan, karena akan ada dilaporkan saja ke bawah seluatau. Karena ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, karena ada mekanismenya. Pak tanggapan dijatang soal Bapak dianggap bertanya jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya Pak? Nggak usah yang aku, nggak ngapakan. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta ada imbauan, atau terima saja Pak RK kalah Pak? Tanyakan ke Pak RK. Berdasarkan hasil hitung cepat Lidbang Kompas, Pilkada Jawa Tengah suara Ahmad Lufitas Yassin warai suara 59,30 persen, unggul dari Andika Perkasa Hendi dengan perolehan 40,70 persen. Sedangkan di Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Rano yang diusung PDIP unggul, dengan perolehan suara 49,49 persen, dibanding pasangan Ridwan Kamisuswono yang meraih suara 40,02 persen. Meski penghitungan resmi OLKPU masih terus berlangsung di sejumlah daerah, publik berharap hasil penghitungan suara Pilkada Selentak berjalan jujur dan adil.